dan sepertinya ya sahabat disini ada bangunan terbengkalai penasaran kita teh mau coba cek ya ke dalam ini kayak bekas rumah ya sahabat ya tuh dan ini adalah bekas dapur ya kayaknya tuh sudah pada lapuk ya sahabat sudah jebol juga ngeri sudah pada jebol ya sahabat tuh kita coba cek ke bagian sini ya ini adalah kamar mandinya ya sahabat ya tuh nah jadi sahabat disini Maya sepertinya banyak rumah-rumah terbengkala ya sahabat tuh ini gak ada pemiliknya sepertinya Maya tuh sayang banget ya Halo Baraya Pamiyarsa tah ayena orang berada di area rawa ya sahabat ya dan seperti biasa ya untuk alamatnya nanti akan aku taruh di sini ya untuk alamatnya dan untuk video kita akan mulai dari sini ya ini kita sedang berada di pertigaan ya menuju ke Pulau Majeti dan Rawa Onom ya sahabat selamat menikmati 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 Ini adalah situs Pulau Majeti yang sangat di depan. Ini arah rendahnya sahabat tuh. Kondisi padinya sudah agak besar ya. Ini jauh merata. Dan sepertinya ya sahabat, disini ada bangunan terbengkalai. Penasaran kita teh? Mau coba cek ya ke dalam. Ini kayak bekas rumah ya sahabat ya. Dan ini adalah bekas dapur ya kayaknya tuh. Sudah pada lapuk ya sahabat. Sudah jebol juga. Ngeri. Sudah pada jebol ya sahabat. Kita coba cek ke bagian sini ya. Ini adalah kamar mandinya ya sahabat ya. Yang badai naros, pahami ke Rawa Onom jalanan ke Pali mana? Oh berarti teras kan itu? Sanes di nu itu iya sanes. Oh. Pami Kapulo Majeti di sini tadinya? Mohon. Ya nuho natunya. Nah jadi sahabat disini mah ya. Sepertinya banyak rumah-rumah terbengkalai ya sahabat tuh. Ini gak ada pemiliknya sepertinya mah ya tuh. Sayang banget ya. Buntan. Bade Karawa Onom itu jalanan tapi di mana ya? Masuk nak. Pandi di itu di Payun. Tadi jalan ke mana gitu? Maksudnya karawak nak. Karawak nak. Oh. Berarti jalan kali itu saya tapak karanya. Tinecak ke Karamat. Teratanggul. Oh tibet di nya. Oh. Oh. Bo invalid. B excessive thing. Uwan uwan. Boss ucup nih boss single dong. Halo. nah jadi sahabat jalannya teh keliwatnya tadi teh tuh kelewatan sembari jalan-jalan juga biar kita teh tau ya seluk-beluk dari lokasi disini ya teman-teman tuh dan kalau disini mah ya ini teh sungai ya sahabat tuh ada kebun kacang tanah juga ya suuk ya sahabat nah oke sahabat ini teh aku tepat berada di depannya situs pulau majeti ya sahabat ya kota banjar nah oke sahabat ini teh aku tepat berada di depannya situs pulau majeti ya sahabat ya kota banjar itu pintu gerbangnya kesitu dan di sebelah sana itu adalah rawa onom ya sahabat punten adek punten adek jalan-jalan kemana ke anu eh ke kiri eh apakah mana wah ya pantu aja cina cari sahabat umum kayang kadituna gitu tuh tak ada jalan apa kurung apa kurung apa di mana masuk umum berdekat itu oh kadi yuk betna daerah naon ya teh pulau majeti nah oke nah oke jadi temen-temen untuk bisa ke rawa lebih dekatnya ya jadi kita teh harus menyusuri jalan ini dulu ya sahabat ya tuh seperti ini dan jadi untuk vlog kali ini aku gak ngebahas pulau majetinya ya khusus untuk pulau majetinya mungkin kita akan bahas di episode berikutnya ya sahabat ya ke kiri cina dan sekarang saya teh mau ke rawanya ya olah jalan lagi jalan lagi oke 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 napi diepnya motor mah nah jadi untuk bisa melihat rawa dari jarak dekat ya sahabat jadi kita teh harus menyusuri jalan setapak ini ya sahabat tuh terlihat jalannya juga becek ya karena kondisi habis hujan ya seperti itu sahabat dan terlihat disini juga ada saung ya sahabat tuh menirausinnya mantapisan pokok namanya bukannya bentang oh bentang oh dari itu gaya tuh curug curug dimana dimana oh tembiti dia tuh apa lokasi jalan-jalannya nih jalan ini tuh kenal inget-inget curug sanci ya nah jadi sahabat ini teh si abang yang tadi ya ketemu di jalan yang pas aku tanya ya tadi ya sahabat jadi dia teh ngasih tau bahwa disini juga ada curug katanya teh ya atau kadenya deh genya kok jalannya tuh cuman aku tempatnya belum paham juga ya gak tau itu jauhnya seberapa deketnya seberapa juga belum tau ya sahabat ya coba nanti yang tau lokasinya boleh komen ya ada jembatan dari besi ya sahabat tuh jalan dia sih karena enaknya coba kak dia ah awas hati-hati cu nah oke sahabat jadi saya teh sedang melintas di jembatan besi yang tadi ya sahabat tuh jadi disini juga ya sahabat lagi pada musim mebajak ya sahabat ya tuh musim tanam padi ya sahabat ada warga ya sahabat habis bekerja kayaknya teh dari sawah ya tuh jadi si rawanya teh tuh sudah kelihatan ya sahabat dari sini juga tuh tuh jadi di sekeliling jalannya teh ya sahabat banyak tanaman jagung sampai ya sahabat singkong singkong seperti itu jadi musti hati-hati nih sahabat ya musim dan disitu juga terlihat ada banyak jaring-jaring ya sahabat yang dipasang ya buat mangkap ikan sepertinya mah dan juga di tukung tapi juga di sekelilingnya yang terlihat ada di 5 jaring yang terlihat sepertinya maka teman-tukung ya sahabat Tuh dan di sebelah sana ya sahabat ada situs ini ya keramat ya sahabat namanya pulau Majeti ya sahabat Bye bye Nah oke sahabat kita tes sedang menuju perjalanan pulang ya sahabat dan ini aku ambil arah yang ke rancah ya sahabat tambak sari Dan nanti di depan kita akan menemukan sebuah belokan ya kita ambil yang ke kanan untuk mengambil arah yang ke bantar helang ya sahabat penulisan Dan kalau jalan yang lurus itu adalah ke tambak sari ya dan kesananya ke rancah ya sahabat Terima kasih telah menonton Nah oke lah jadi mungkin sekian aja untuk vlog kali ini ya teman-teman ya Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir Doa terbaik aja buat kalian dimanapun berada sehat selalu dimanapun kalian berada Tetaplah bersyukur dan jangan lupa bahagia karena bahagia itu gratis dan sederhana Bye